Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Lina Erliana Nah di sharing is caring kali ini Kita sudah kehadiran kakak alumni Angkatan berapa disini kak? 13 Angkatan 13 disini ada kak Dayang Halo Apa kabar kak Dayang? Ya baik bu Sekarang lagi sibuk apa nih? Lagi sibuk magang sebenarnya Jadi udah semester 6 ini udah Magang ya? Magang Oke nah jurusannya apa kak? Pendidikan administrasi perkantoran Pendidikan administrasi perkantoran Nah mungkin jurusan itu yang nanti kita akan Bahas di sharing is caring kali ini ya kak ya Tapi mungkin sebelum sharing is caring Angkatan baiknya nih kak Dayang Perkenalkan diri dulu biar lebih afdol Dan siapa temen-temennya dan adik-adiknya Yang nonton video ini silahkan Halo semuanya Perkanali nama aku Radita Dayang Sekarang ini sedang menempuh pendidikan semester 6 Jurusan pendidikan administrasi perkantoran Fakultas ekonomi di Universitas Negeri Jakarta Oke di Universitas Negeri Jakarta Pendidikan administrasi perkantoran Nah kak sebelum kita ngebahas tentang lebih dalam tentang pendidikan administrasi perkantoran ya kak Ibu mau tau dulu alesannya kenapa kak Dayang Ibu menginginkan kak Dayang ya Gak Radita Kenapa kak Dayang pada saat itu Ngambil jurusan pendidikan administrasi perkantoran Awalnya itu karena Ini sih Bu Campus Day Jadi Campus Day itu Menurut saya sangat bermanfaat banget Bu Pas awalnya tuh saya gak tau ya Bu Kan saya juga dari IPS Jadi paling jurusan yang bisa kita pilih tuh Paling gak jauh-jauh dari manajemen ya kan Bu Terus pas kampus Day itu di kelas 11 Saya ada tuh ke stand UB Universitas Brawijaya Terus ada kakak-kakaknya itu Dia dari jurusan administrasi bisnis Terus disitu dia ngejelasin Kalau perbedaan administrasi sama manajemen Terus dia tuh ngejelasinnya enak banget Bu Katanya kalau misalnya administrasi itu lebih terfokus Lebih ini Pokoknya kelebihan dari administrasi gitu Dibanding manajemen Lebih spesifik gitu ya Lebih spesifik Terus saya tertarik Bu Di administrasi itu Cuma waktu itu kan dia ngejelasinnya administrasi bisnis Iya karena Terus disini juga Jurusan administrasi bisnis Yang di daerah Jabodetabek itu sedikit Cuma ada di UI PNJ Udah kayaknya itu aja di Bu Sama yang lainnya tuh di luar kota gitu Sementara saya gak boleh ngerantau Gak boleh jauh Iya jadinya Saya cari yang berkaitan jurusannya Terus Ya udah ketemulah Ini pendidikan administrasi perkantoran ini Di UNJ Akhirnya Milih itu di SNMPTN ya pada saat itu ya Berarti waktu itu Kak Dayang menempatkan pendidikan administrasi perkantoran Pilihan pertama ya Iya pilihan pertama Pilihan keduanya apa kak? Pendidikan bisnis di UNJ juga Pendidikan bisnis di UNJ juga Nah jadi for your information nih Kak Dayang nih Diterima di UNJ pendidikan administrasi perkantoran Jalur SNMPTN 2020 Ya pada saat itu Nah Flashback nih kak Oke kita flashback dulu nih Ke sebelumnya Kan itu jalur SNM Kak Dayang sebelum jalur SNM kan ada banyak jalur-jalur rapot mandiri Apakah kak Dayang mengikuti jalur rapot mandiri Atau hanya fokus pada SNMPTN aja? Yang Saya sih ikut Apa bu Yang PMDKPN SNMPN Iya SNMPN Di PNJ Karena di PNJ itu juga ada administrasi Administrasi bisnis Saya ikut disitu Terus saya juga ikut di mandiri Di UGM Apa ya bu Betul Apa PBUSMAK Oh PBUSMAK Berarti PBUSMAK SNMPN Terus apa lagi kak? Apalagi ya bu Usmi PB enggak? Usmi? Iya enggak ya Saya lupa bu Kayaknya enggak ada Enggak ikut kayaknya Iya kayaknya enggak Nah berarti dua itu ya PBUSMAK Sama SNMPN Tapi Alhamdulillah rezekinya dapat langsung ya di SNMPTN Oke Nah mungkin Seperti itu ya Jalur-jalur di PTN itu banyak banget Enggak cuma di SNMPTN ya gitu Mungkin kalian bisa coba Dimana Di jalur yang mungkin Jurusannya ada Kalian minati Coba aja Kayak ada yang kan Yang ada administrasinya Dimana dicoba Di PNJ Di PBUSMAK UGM gitu ya kak ya Nah kemudian kak Kalau kita ngomongin tentang pendidikan Administrasi perkantoran Apa sih yang dipelajari kak? Udah ada pendidikannya Ada administrasi perkantorannya Itu apa yang dipelajari sih kak sebenarnya? Sebenarnya Sebenarnya administrasi Sebagai mana administrasi aja bu Kayak misalnya Korrespondensi yang kesekertariatan Kayak gitu bu Kayak yang lebih difokusin buat perkantoran Cuma bedanya Karena kenapa ada pendidikannya Itu Difokusin buat jadi Guru Guru di SMK gitu Di SMK administrasi perkantoran Di SMK yang ada jurusan Administrasi perkantoran Iya jadi Diajarin buat ngajar juga Nanti saya semester 7 ini ngajar juga di SMK gitu Oh gitu Ini berarti magangnya nanti ngajar ya di SMK? Enggak Bukan magang? Bukan Jadi magang Tetap jalan Magang sendiri ini Nanti ini semester 6 magang Nanti semester 7 Ngajar Jadi kayak saya Kayaknya udah gak Apa sih kekuliah Kayak biasa lagi Tapi udah langsung Ke dunia lapangan ya Ke lapangan ya gitu Langsung ngajar gitu Praktat langsung Gitu Nah berarti Apakah sama dengan Jurusan kayak Kesekertarisan gitu? Saya gak tau bu Kesekertari Kesekertariatan itu Dia belajar gitu juga Tapi Kurang lebih sama Kayak Arsip Korrespondensi Itu semuanya belajar Di pendidikan administrasi perkantoran Oke Nah kalau ngomongin prospek kerjanya Karena pendidikan Berarti apakah hanya Bisa jadi guru Atau bisa di luar jadi guru? Kan sebenarnya saya juga Maaf banget Ibu saya pribadi Juga gak mau jadi guru kan ya bu Sebenarnya Iya sebenarnya Tapi kenapa Pendidikan? Jadi kan Di UNJ itu Ada dua sebenarnya bu Ada yang pendidikan administrasi Eh Iya pendidikan administrasi perkantoran Sama yang administrasi perkantorannya Juga ada Cuma itu Dia D4 Kan cuma kemarin kan Karena saya SNM Bisanya S1 Ngambil ya kan bu Jadi yang pendidikan Karena pada zamannya Kadayang D4 nya belum masuk ke SNM PTN ya Iya Jadi cuma bisa Ngambil yang S1 Pendidikan Akhirnya mau gak mau Ngambil pendidikan Iya Nah karena Kadayang gak Interes ke guru Prospek kerja lain Di luar guru Apa dong? Bisa jadi Banyak sih bu Kayak Ih itu tadi Sekretaris Karena ini juga Jurusannya administrasi Udah pasti banget Jadi staff administrasi Yang di perkantoran Terus juga bisa Jadi Kayak event organizer Gitu Saya juga belajar Kayak humas Kayak rebranding Sotu brand Atau mais Itu ada pelajarannya juga Oh gitu Di administrasi perkantoran Belajar juga ya? Belajar juga itu Terus Jadi tenaga pendidik Itu Jadi guru Jadi guru Oke Nah Iya maaf bu Terus saya juga Tau kan bu Dari guru-guru yang disini Kayak madame Gitu Yang emang Awalnya SPD juga kan bu Cuma Saya denger Dari ceritanya Dulu sebelum Mengajar Mengajar Dia juga jadi Mesti bisa Bisa juga jadi Di kantoran Jadi tergantung aja Kita mau naruhnya Dimana ya bu Oke berarti Berarti Intinya Kak Dayang Untuk sementara Mungkin Pengen mencoba Di luar dari Prospek kerja Yang keguruan dulu Gitu ya Mungkin di Bagian administrasi Di perkantorannya Gitu kan ya Iya Nah Nanti setelah mungkin Udah mencari pengalaman Udah tau nih mungkin Kira-kira Passionnya tuh Bener-bener dimana Gitu kan Baru nanti mungkin Mau terjun ke dunia Pendidikan Mungkin kayak gitu Kita gak tau kan Kedepannya bagaimana kan Kita gak tau Nasib orang Seperti apa Mungkin sekarang Belum tertarik Mungkin nanti Akan tertarik Gitu Iya bisa jadi Second choice Juga Kalau misalnya Kita gak bisa Di perkantoran Bisa jadi guru juga Gitu Jadi ada Apa bu Ada pilihan Back up Iya pilihan Ada pilihan Yang mungkin Bisa dipilih Gitu loh Yang bisa kita jalani Gitu Yang penting Apapun yang nantinya Dipilih Itu yang terbaik Gitu kan Nah Kalau kesulitannya sendiri Kak Jurusan pendidikan Administrasi perkantoran Apa Kesulitannya Kayaknya sih Sama bu Kayak Jurusan-jurusan lain Kayak mungkin Dari mata kuliahnya Misalnya dosennya Kenapa Tapi Se Mata kuliahnya Iya misalnya Mata kuliahnya Susah Atau dosennya Kenapa Kayaknya cuma Kayak gitu-gitu aja Sisanya emang gak ada Yang Iya ya Kayaknya Aman lah ya Aman lah ya Karena gak ada praktikum Dan lain-lain gitu Oh gitu Gak ada praktik ya Pokoknya ke administrasi Semua gitu ya Oke Nah Suka dukanya Jadi mahasiswa pendidikan Administrasi perkantoran Sukanya karena Saya emang Saya emang maunya jadi Administrasi perkantoran Karena saya mau Eh gimana ya bu Karena itu passion saya Jadi saya Enjoy aja Ngejalaninnya Ngerasa Ngerasa terbebani Iya Ngerasa terbebani Ngerasa salah jurusan juga Oke Terus Santai aja juga Apa maksudnya Ini Termasuk di jurusan yang Biasanya bu Yang santai gitu loh bu Enggak yang kayak Susah banget Harus ada ini Ada ini Enggak terlalu tertekan Iya Enggak terlalu tertekan Tugasnya banyak gak kak? Banyak sih Tapi kayak Tapi masih bisa Bisa di handle lah ya Gitu Enggak terlalu Membutuhkan Apa sih kayaknya Emotional yang berat gitu ya Kayaknya gitu Nah kemudian kalau Sukanya Itu tadi sukanya Oh tadi sukanya Terus dukanya Dukanya apa? Dukanya kayaknya Enggak ada Enggak bisa lulus Kurang dari 4 tahun Enggak bisa lulus Kurang dari 4 tahun Berarti harus 4 tahun Harus 4 tahun Kenapa? Kan itu bu Tadi saya magang Terus saya juga harus Ngajar Enggak bisa kalau misalnya Kurikulumnya memang harus 4 tahun Iya kurikulumnya Oke Oke Nah Di jurusan keada yang sendiri Itu untuk Kebanyakan yang diterima di jalur SNMPT Kebanyakan anak IPS Atau ada anak IPA Kebanyakan malah anak SMK bu SMK SMK perkantoran Iya SMK perkantoran Ternyata saya banyak banget yang dari situ Tapi ada gak anak IPA? Kurang tahu sih bu Kayaknya sedikit deh Sedikit tapi ada Kalau gak SMK IPS IPS Tapi berarti mayoritas IPS ya Karena Memang jurusannya lebih ke sosum ya Iya Itu Nah kemudian kak Untuk Keadaan kan diterima di jalur SNMPTN Nah Di UNJ sendiri untuk jurusan ini Karena UKT-nya berapa? Karena UKT-nya kan ada Golongan-golongan Ada 1, 2, 3 itu Kebetulan saya dapet yang Golongan 3 itu 3,5 Yang tertingginya? Yang tertingginya kayak 6 6, berapa ya? Oke Masih terjangkau lah ya Cuma sampai 6 gelombang 6 gelombang Nah Kalau Menurut kak Dayang nih Kan tadi kan Kadayang mengambil jurusan Administrasi Perkantoran Pendidikan Administrasi Perkantoran Berawal dari Tertarik waktu Campus Day Mendengar penjelasan Administrasi Bisnis Kalau yang kadayang tahu Apa sih perbedaannya Sebenarnya diantara Administrasi Perkantoran Administrasi Bisnis Kemudian kan ada Administrasi apa lagi ya? Publik Fiskal Fiskal Niaga Negara Gitu kan banyak banget tuh ya Banyak banget administrasi tuh Nah Apa sih perbedaannya? Perbedaan dari perkantoran sama yang lain Iya sama yang lain-lain Perkantoran itu Bu Difokusin buat Di kantor Jadi kita Segala apapun nanti Yang dibutuhin Di perkantoran Kayak Ada desain juga Segala Segala Yang dibutuhin di perkantoran Yang itu dipelajarin Oke Kalau administrasi yang lain Mungkin kayak misalnya Niaga Niaga sama bisnis Itu kan sama ya Bu Itu tentang bisnis Kalau misalnya fiskal Fiskal sama Eh fiskal sama pajak Itu pajak Kalau misalnya Yang Publik 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 itu Sama negara Sama negara Hampir sama ya Enggak sama Emang sama Kemarin saya abis ketemu kering Oh gitu Sama Belajarnya tuh Iya sama Ternyata itu sama aja Katanya Jadi sebenarnya mungkin bedanya Lebih ke Spesifik orientasinya ya Kalau perkantoran Yang nanti Lapak kerjanya Mungkin di perkantoran Gitu kan Kalau misalnya Negara publik Berarti lebih banyak Ke pelayanan negara Dan pelayanan publik Gitu ya Administrasinya Terus kalau bisnis Ya berarti Lebih ke administrasi Bisnis Niaga Kayak gitu ya Mungkin bedanya Nah Kalau menurut Kak Dayang nih Untuk adik-adiknya Apa yang ambil jurusan Administrasi perkantoran Nilai mata pelajaran apa sih Yang kira-kira dibutuhkan Harus baik gitu Ekonomi Ekonomi ya Iya betul Oke Nah mungkin gitu ya Tadi ya Administrasi Sebenarnya Administrasi tuh Banyak Kalau misalnya Kalian tinggal pilih Sesuai dengan passionnya Mau administrasinya Lebih kemana Ke perkantoran Ke niaga Ke bisnis Atau ke negara Atau publik Dan sebagainya Nanti tinggal disesuaikan aja Kalian mau pilih yang mana Nah Mungkin Kak terakhir nih Tips dan trik Buat adik-adiknya Yang pengen ngambil jurusan Pendidikan administrasi perkantoran Atau mereka Atau mereka nih Lagi bingung gitu Lagi galau Pilih jurusan Mau ngambil jurusan kemana Untuk SNBP tahun ini Apa sih tipsnya Dari versinya Kak Dayang Tipsnya Kalau aku sih Terbanyak Konsultasi Ya bu Kak Ibu Terutama Konsultasi ke BK Iya ke BK Terus Dulu juga saya Suka Bacain blog-blog orang Gitu Apa tuh blognya isinya Tentang Di jurusan itu Misalnya saya cari Administrasi Nah itu Suka ada yang share pengalaman Dia sampai Belajarnya apa Belajarnya apa Kegiatannya ngapain Jadi saya bisa kebayang Bu Kayak ini Sesuai yang saya suka Atau enggak Oke Terus apalagi Kak Ada lagi gak Sama berdoa Sama berdoa Dan yakin ya Iya yakin Dan berdoa Oke Jadi itu mungkin tipsnya Dari Kak Dayang Yaitu konsultasi Banyakin konsultasi Sama guru BK Gitu kan Mungkin Dari guru BK Kalian punya gambaran Nih alumni Diterima di mana Kemudian pengalaman alumni Pada saat memilih jurusan Seperti apa sih Gitu kan Mungkin bisa jadi Evaluasi strategi Untuk lebih baik lagi Untuk yang kalian ambil Gitu kan Kemudian juga Rajin baca Atau literasinya Digerakin lagi Gitu Gerakan literasi Gitu ya Ya walaupun literasinya Baca blog orang Ya gak apa-apa Gitu kan Itu kan membaca ya Salah satu gerakan literasi Juga Karena dengan membaca Kita jadi tahu nih Pengalaman orang Seperti apa Dan kemudian Berdoa Kalau udah lakuin semua Berdoa dan yakin Sama diri kita sendiri Sisanya Keputusannya Allah yang menentukan Gitu ya Kak ya Iya betul Oke Jadi menarik banget nih Tentang administrasi perkantoran Ternyata Jurusan ini Ya kalau kalian Misalnya Pengen ngambil jurusan Yang gak terlalu Apa ya Terlalu Tertekan gitu ya Dengan Dengan hal-hal yang Dikotak-kotakan gitu Yang harus begini Harus begitu Kalau di Apa Administrasi perkantoran Itu Kata Kak Dayang Versinya Kak Dayang Lebih enjoy Menjalaninya Karena gak Terlalu banyak praktek ya Gitu kan Tapi teorinya juga Tetap Walaupun banyak tugas Tapi tetap bisa Di handle Masih bisa Dijalani Gitu ya Kak ya Ada lagi Kak Yang mau disampaikan Kayaknya Sudah cukup Sudah cukup ya Mudah-mudahan Tadi apa yang disampaikan Sama Kak Dayang Tentang pendidikan Administrasi perkantoran Bisa bermanfaat nih Buat teman-teman semua Buat adik-adiknya Khususnya Yang mungkin Tahun ini Lagi memilih jurusan Di SNBP Tahun 2023 Bisa ada penerus nih Kak Dayang Seperti Kak Dayang Diterima di pendidikan Administrasi perkantoran UNJ Nah Karena tahun ini kan Bisa ya D4 dan D3 Masuk ke SNBP Jadi mudah-mudahan Kalau kalian tertarik Dengan Administrasi perkantoran Yang tidak ada pendidikannya Jadi bisa Bisa dipilih Gitu ya Mungkin tinggal Kalian sesuaikan aja Passionnya Apakah benar-benar Passion dan minat Di jurusan ini Atau enggak Tanya sama diri kalian sendiri Gitu ya mungkin ya Ada lagi Kak yang mau disampaikan? Udah Udah cukup Oke Kalau gitu mungkin Kalau kalian pengen Tanya-tanya lebih lanjut Kalian bisa follow nih Di Instagramnya Kak Dayang Tentang pendidikan Administrasi perkantoran Atau mungkin tentang UNJ-nya Kalian bisa follow Di Instagram apa Kak? Radita Dayang At Radita Dayang Enggak pakai Skor-skor Sampai enggak At Radita Dayang aja Kalian follow disini Nanti kalian bisa DM Dan tanya-tanya tentang Pendidikan Administrasi Perkantoran UNJ Nah kalau gitu Untuk sharing is caring Kali ini Kita sudah dulu Kak Jangan lupa like Comment And subscribe Kalau gitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you next video See you guys